Hai baik saya mulai kembali ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera buat kita semua jadi saudara sudah membaca lah setidaknya slide yang sudah saya berikan ya ada tiga slide disitu yang pertama itu terkait dengan bagaimana proses desain gitu ya di pendahuluan loh saya bukan enggak saya hanya review sekilas saja nanti kemudian kita langsung masuk ke studi kasus Nah untuk hari ini semoga saja saudara sekalian yang disini tidak bingung karena nanti saya lari-lari gitu ya artinya saya buka ebook saya buka slide nanti pindah saya ke studi kasus nanti saya bukakan bukunya ini dan seterusnya gitu ya semoga tetap bisa mengikuti saya nah eh di sini ini sudah saya sampaikan tentang bagaimana sih sebenarnya Hai muncul ya Hai bagaimana sih sebenarnya proses mendesain itu atau dalam mengembangkan produk jadi begini eh tujuan dari elemen mesin ini setidaknya saudara bisa menghitung ya merencah merancangkan menghitung ya nanti tahu bagaimana proses manufakturinya dan nanti bagaimana evaluasinya akan seperti itu jadi eh fokusnya ke situ sehingga bagaimana kemudian kita eh mengembangkan produknya caranya bagaimana mengembangkan produk itu dari beberapa referensi yang sudah ada tentunya banyak sekali ya macam-macam bagaimana dalam mengembangkan produk contohnya disini di kalpakjian seperti ini ya sudah dibaca tadi kemudian ada lagi di bukunya kurmi seperti ini dalam mengembangkan produk kemudian di bukunya bukunya budinas ini ada saya ya bukunya budinas nanti kalau minta saya kasih jadi e-book yang sudah saya berikan itu sementara kan mungkin hanya dua ya seingat saya di sepejar itu nanti saya tambahin jadi katalog-katalog bearing kemudian katalog sprocket katalog belt katalog baut dan sebagainya nanti saya kasih termasuk juga e-book e-book pendukung lainnya beberapa dosen yang lain saya yakin juga e-book e-booknya itu juga macam-macam nah saya berikan garis besar kira-kira e-book apa sih yang harus dipelajari untuk engineering basic gitu ya nanti saya sampaikan intinya ini dulu ya di slide yang pertama bagaimana kita dalam mengembangkan produk nah ini banyak sekali dari KU Rich dari Simon dari mana-mana banyak nah kita fokusnya ke salah satu saja yaitu ke bukunya Elmot gitu ya Elmot yang berjudul machine element in mechanical design kemarin sudah saya instruksikan bahwa akses e-booknya kan sebisa mungkin ada di HPnya masing-masing gitu ya jadi nanti bisa sambil lihat kemudian ngecek halaman berapa sih gitu ya nanti kita ngecek bareng-bareng nah kita fokusnya ke situ kalau disitu di bukunya Elmot itu ada di halaman ini ya halaman-halaman awal nanti silahkan di cek atau lihat ini dululah ini dalam proses pengembangan desain di lembaran studi kasus itu juga sudah saya cantumkan ya saya cantumkan rincian atau mekanisme urutannya sesuai dengan Elmot ini termasuk juga sudah saya seharikan dari beberapa referensi yang ada ya sehingga semoga petunjuk yang saya berikan itu bisa membantu untuk bagaimana selanjutnya sedara dapat merancang mesin gitu ya secara utuh karena itu juga studi kasusnya secara utuh nah tentunya di dalam studi di kasus yang saya berikan itu itu sesuai dengan saya artinya setiap desainer itu memiliki sense untuk desain masing-masing termasuk pengalaman dalam mendesain itu juga masing-masing referensinya juga masing-masing jadi tidak sepenuhnya apa yang saya lakukan itu harus diikuti seperti itu tidak jadi ini silahkan nanti dikembangkan sendiri gitu ya itu hanya contoh saja di dalam tabel yang berwarna kalau disitu nanti fotokopnya hitam putih ada mungkin bloknya gitu ya ada bloknya ada yang berwarna sebenarnya ada yang berwarna biru sama merah nah yang biru itu adalah dasar-dasarnya gitu ya disini misalnya disini ya biru atau hijau ini nah blok ini adalah dasar-dasarnya dimana di komponen itu inilah isinya gitu ya kira-kira kalau misalnya tidak harus seperti ini apa sih yang harus ada nah disini ada gitu ya kemudian yang merah-merah itu adalah proses perhitungan dari studi kasusnya ya setelah teori langsung menghitung teori menghitung teori menghitung seperti itu nah seperti ini disini ya ini ini untuk hitungan dari studi kasus kita saya berikan yang sederhana disitu nah kembali ke awal tadi nah dalam mengembangkan desain ini setelah saudara bisa membandingkan dari berbagai e-book nah kurang lebih e-book e-book itu juga sama saja ya intinya yang pertama harus dilakukan adalah identify customer requirement ini sesuai yang saya buatkan itu studi kasusnya nah ini step in desain proses ini di L mod halaman 12 kita fokusnya ke sini aja supaya nanti tidak bingung ya salah satu aja dulu kalau yang disitu sudah saya sarikan dari beberapa nah identify customer requirement define function dan seterusnya sampai ini ini adalah proses dalam mendesain ya pengembangan produk desain nah kalau proses dalam perhitungan itu juga ada itu saya cantumkan di studi kasusnya itu di bawah ya ini memulai konsep nanti ada stepnya untuk menghitung nah ini perhitungan desain nah dalam perhitungan desain ini juga ada step-stepnya di L mod juga ada di mana letaknya di awal-awal intinya disitu jadi apa yang ada di awal-awal ini nanti akan saya sampaikan hari ini dan kemudian implementasinya langsung ke studi kasus nah sekarang kita masuk ke yang pertama dulu ya langsung identify customer requirement nah jadi kalau saya tanya misalnya apa yang harus dilakukan dulu dalam pengembangan desain apa kira-kira apa ya peluang pasarnya seperti apa ya konsumennya itu seperti apa ya jadi sebenarnya ada dua perspektif begitu kalau saya katakan ada dua perspektif misalnya darah sebagai desainer itu saya bilang ada dua perspektif perspektif pertama desainer itu mengembangkan sesuai yang ingin dikembangkan apa ya jadi misalnya ini perspektif saya perspektif yang pertama saya ingin mengembangkan mesin pemeras dan pemarut kelapa nggak ada yang datang ke saya konsumennya ini saya kembangkan pokoknya nanti ini berhasil saya jual misalnya gitu nah risetnya dari mana saya riset ke lapangan kemudian riset dari studi literatur yang ada gitu ya itu perspektif yang pertama perspektif yang kedua jadi ada sederhana sebagai desainer ada konsumen yang datang konsumen datang itu minta apa ikuti dia nah berarti kan spesifikasi atau requirement awal itu kita mengikuti konsumennya kita tidak mengembangkan sendiri tapi konsumen datang ke sini kita minta sesuatu kita buatkan gitu jadi ada dua perspektif nah yang disini adalah perspektif yang pertama nah requirement and objective disini saya ingin merancang mesin pemarut dan pemeras kelapa tentunya sebelum saya membuat sesuatu saya harus studi pasar nggak boleh kemudian tiba-tiba saya munculkan desainnya dulu saya hitung dulu nah terus yang dihitung apa misalnya mau menghitung poros menghitung poros kan kita harus tahu panjangnya dulu materia yang digunakan apa nanti kan gitu ya kemudian nanti kedudukan bearingnya ada timan ada bearing nggak bearingnya ada berapa satu atau dua nah kalau dua nanti perhitungan diameter minimal porosnya bagaimana gitu ya kalau nanti ada beban torsi ada aksial bagaimana lagi rumusnya kan beda lagi sehingga sebenarnya tidak kemudian kita menentukan desain dulu atau kemudian kita hitung dulu nggak ya kita studi pasar dulu kebutuhannya seperti apa targetnya seperti apa gitu ya jadi saya studi dulu nih di lapangan misalnya disini saya ingin membuat pemarut dan pemeras kelapa kemudian saya survei saya survei saya survei di 5 pasar yang berbeda disini 5 pasar yang berbeda 1 2 3 4 ya 5 pasar yang berbeda saya lakukan survei itu kemudian saya ingin tahu kira-kira mesin yang di lapangan itu dia bekerjanya berapa jam sih sehari kemudian kapasitasnya kira-kira berapa sih yang dibutuhkan kalau misalnya saya sasarannya hanya untuk home industry artinya tidak untuk skala pabrik gitu kalau skala pabrik kita buatnya semakin besar kapasitas kan semakin bagus dayanya kecil misalnya tapi ingin kapasitas besar kalau bisa ya bagus tapi di dalam engineering kita tahu ada istilah namanya trade-off jadi kalau ingin sesuatu yang tinggi mesti ada satu yang jatuh atau di kalahkan gitu misalnya apa misalnya kalau ingin daya yang besar dayanya besar kuat kan kapasitas besar tapi listriknya akan tinggi jadi ada trade-off namanya kemudian saya ingin materialnya ini food grade gitu nanti bisa untuk makanan bagus kan tapi apa mungkin material 304 tidak lebih murah dari material-material biasanya gitu ya ya trade-off juga harganya mahal kan gitu tapi fungsinya meningkat gitu misalnya apalagi trade-off ya kira-kira seperti itu lah kalau ada yang naik pasti ada yang turun itu ada rumusnya tapi tidak semuanya tapi biasanya mesti ada yang seperti itu itu enggak apa-apa kita tinggal pilih yang mana nah misalnya gini kapasitas produksi ini butir per hari ini 100 hanya 100 kenapa? karena bisa jadi untuk tiap pasar itu orang yang beli kan enggak mungkin mungkin satu hari beli langsung 10 liter kan enggak mungkin paling-paling ya 500 mili atau 250 mili kan enggak banyak karena hanya untuk kebutuhan rumah tangga saja nah ini setelah disurvey ternyata mereka itu tidak bisa memberikan literan yang pas untuk kapasitas perharinya mereka bisa menyebutkan hanya 100 butir per hari pak 200 butir pak per hari ya enggak apa-apa kemudian kita survei kira-kira satu butir itu berapa berapa liter santan yang dihasilkan gitu kan ada ya dari penelitian yang sebelumnya jadi tidak perlu eksperimen kalaupun eksperimen ya bisa saja cuma makan waktu misalnya gitu jadi ya cari aja referensi yang relevan misalnya dalam satu butir kelapa ini terdapat 0,4 liter santan atau masa santan gitu ya atau 0,4 kg masa santannya gitu ini dari penelitian sebelumnya nah sehingga setelah kemudian saya melakukan survei ini ini surveinya juga menghasilkan jam ini kerjaan mesinnya hanya 4 jam 3 jam enggak sampai 8 jam per hari padahal orang jualnya 8 jam per hari cuma dengan kapasitas dia 10 kg per jam saja ya ini bisa mengatasi kebutuhan orang yang beli santan gitu berarti ya ngapain buat besar-besar kalau kemudian pasarnya itu enggak butuh yang banyak sekali santannya kalau sasarannya ini hanya untuk pedagang santan yang ada di pasar sekali lagi beda hanya kalau misalnya sasaran kita atau konsumen kita adalah perusahaan kalau misalnya perspektif yang kedua tadi si pemilik perusahaan hanya datang ke kita minta kapasitas yang sangat besar ikuti tapi kalau kita ingin mengembangkan kemudian sasarannya industri berarti ya kita buat kapasitas yang besar kemudian daya yang efesien pasti dia suka laku apalagi harganya murah dibandingkan dengan pabrikan yang lain ya pasti laku keras eh apa namanya desain hasil kita mesin produk kita gitu nah itu jadi sekali lagi eh intinya requirement disini penting dan itu yang pertama identify customer requirement sesuai apa ya usah sesuai ini tau kita melangkah untuk desainnya tuh ngembangkannya sesuai ini aja kita identifikasi dulu jangan kemarin ada yang jawab oh desain dulu pak ya jangan kita kan enggak tahu sasarannya apa desain segede gini kebutuhannya hanya 10 liter per jam ya kan percuma gitu dayanya boros nah kemudian define function of the device jadi fungsi atau cara kerja dari alat itu seperti apa gitu ya jadi disini saya tidak akan membacakan secara lengkap saya eh langsung aja ke poin-poinnya gitu ya sehingga disini kemudian ketemu sebelum masuk ke yang dua ya eh eh saya ketemu 13 liter 13 liter 13 liter ambilnya dari mana dari range yang ini gitu ya jadi setelah saya survei yaudah saya ngambil 13 nah begini nanti dibawah sebenarnya ada cuma ini nyambung dalam menentukan ini ini kita bisa set ideal value nya set ideal value kemudian kita tentukan nilai nilai dari spesifikasi mesin kita itu dimana di slide kan ada juga ya ada yang at least ada at most itu loh ada tau nah itu kita set disitu misalnya apa misalnya motor listrik standar yang digunakan atau operasi itu maksimum putarannya 85% dari putaran maksimum mesin misalnya atau motor listriknya ya motor listrik putaran 1440 yang direkomendasikan berdasarkan referensi 85% nya katakanlah ini saya gak ngitung ya 1000 RPM itu adalah nilai ideal supaya motor itu awet misalnya gitu ya maka bagaimana kita sebagai desainer apakah mau mengambil di atasnya itu di bawahnya itu atau tepat sesuai itu dengan spesifikasi motor yang sama sehingga motor kita kan juga awet kan gitu kalau enggak butuhnya enggak butuh cepat gitu ya putarannya enggak perlu cepat banget segitu cukup untuk motor listrik kan enggak butuh cepat-cepat banget yaudah saya set di bawahnya itu yaudah bagus yang penting kita tentukan nilai idealnya itu berapa ya kita mau ambil atasnya dikit pas atau di bawahnya itu kita yang menentukan atau kalau misalnya tim ya tim yang menentukan gitu ya nah dalam hal ini berarti kalau kapasitas mesin yang ada umumnya di beberapa pasar ini segini oke lah saya set berarti kalau 13 itu diantaranya ini kan gitu ya atau silahkan di rata-rata ya boleh saja ya ini tinggal di jumlahkan dibagi 5 oh berarti saya nanti kapasitas mesin saya akan saya buat segini nah ini nanti akan menyangkut ke sini ya kenapa kok saya bilang kapasitas itu akan menyangkut ke state design requirement akan kesini nanti apa ini ya dirikuti dulu nah kita masuk yang ke oh ini nih ya ini sudah dibaca ya kira-kira kalau isinya identifikasi kebutuhan konsumen itu seperti ini ada yang perlu ditanyakan disini ada nggak di yang tabel itu kelihatan nggak ini saya besarkan ya kelihatan ya gimana nah ini misalnya ya tidak tahu ini pak ini dengan bobot-bobot kepentingan untuk tiap kebutuhan itu seperti apa gitu ya identifikasi kebutuhan konsumen kemudian eh pernyataan ini ini saya ambil dari bukunya eh ini ya kalurits bisa di cateti itu di kertasnya jadi nyatetnya di kertas untuk kopian itu ya di kalurits jadi pernyataan kebutuhan konsumen itu disini di halaman-halaman ini identify di bab 5 nanti bisa dibaca dan ini saya kasih nanti ebooknya di bab 5 nah maksudnya itu seperti ini sebenarnya kalau ini mau kita bahas itu sangat lama sekali karena dalam tahap perancaraan itu lama banget ya ada mata kuliah khusus itu dan nanti sebisa mungkin sampai ke chapter 8 atau 9 untuk konsep testing ini sebenarnya panjang sekali nah ini saya singkat karena khusus ke elemen mesin ya mengkerucut ke situ sehingga nanti kita fokusnya ke perhitungan aja nah saya tuliskan disini ya jadi maksud dari itu tuh gini ee jadi ee atau kebutuhan ya ee daftar kepentingan berdasarkan kebutuhan konsumen konsumen misalnya gitu konsumen nah misalnya saya desainer kemudian ada konsumen yang datang ke kita ada konsumen yang datang kemudian dia menyatakan seperti ini pak saya tolong desainkan mesin pemarut kelapa misalnya hanya pemarut ini dia konsumennya datang ke situ disini desainkan dan termasuk buatkan juga pak mesin pemeras kelapa ini sederhana saja ya jangan yang rumit-rumit saya contohkan yang sederhana desainkan mesin pemeras kelapa pemeras ya pemeras kelapa di rumah saya itu saya mulai memiliki kapasitas listrik itu 900 Watt ya ini dia bilang gitu mungkin dia bilangnya juga acak ya saya acak ini letaknya ini 900 Watt ini requirement yang pertama ini pernyataan dia ini pernyataan pernyataan konsumen itu tadi ya ini satu kemudian yang pernyataan kedua dia bilang nanti ini pak ya kalau bisa alatnya itu bisa dipindah-pindah jadi mobile saya catat mobile gitu aja ya bisa dipindah-pindah sehingga nanti saya geser-gesernya mudah ini requirement requirement atau pernyataan konsumen mobile kemudian yang ketiga misalnya menyatakan pak ini tolong materialnya yang food grade lho pak nanti eman-eman ini atau kasian orangnya yang mengkonsumsi ini gitu ya misalnya material food grade kemudian yang keempat misalnya eh bapaknya ini mempersyaratkan lagi untuk alat yang akan dibuat itu apa ya misalnya misalnya ini kapasitas dia minta kapasitas karena dia eh konsumen kita tapi dia kan punya konsumen juga mungkin mungkin dia juga sudah punya alat sebelumnya gitu ya katakanlah gitu nah dari alat yang sebelumnya dia sudah nyantet nih kira-kira orang beli ke dia untuk perasan santan kelapa itu berapa nah kemudian dia rata-rata sendiri gitu ya ini misalnya pernyataannya seperti ini saya ingin kapasitasnya itu eh seratus liter per jam ya gak apa-apa kita ikuti aja karena ini pernyataan konsumen gak mungkin kemudian kita menyangkal ini karena dia minta ini kalaupun gak minta ini ya gak apa-apa berarti kan mungkin ada yang lain permintaannya gitu ya yang penting semua pernyataannya konsumen spesifikasinya nah apa dari mesin yang akan dibuat nanti itu tulis saja nah dari sini kita kemudian membuat ini ya membuat daftar kepentingannya ini ada 1 2 ya 3 3 ini 3 4 misalnya dan lain dan seterusnya dia bilang terus ngobrol terus sama desainer sampai 10 pernyataan yaudah dari 10 pernyataan itu kemudian kita urutkan kepentingannya itu bagaimana gitu ya yang paling penting apa mungkin 900 buatnya ini paling penting karena kalau kita lebih dari itu mesin gak bisa jalan fatal nah ini berarti kepentingan yang pertama gitu ya ini diurutkan jadi daftar kepentingan itu nanti ya diurutkan dari pernyataan ini misalnya eh yang pertama ini jadi urutan yang pertama gitu ya kemudian oh ini kan makanan santan material harus full grade oh ini kepentingan yang kedua misalnya gitu ya yang kedua gitu ya dan seterusnya misalnya ini keempat nah ini tidak kemudian apa yang dinyatakan konsumen apa yang ini 3 ya misalnya 3 ini 4 jadi tidak kemudian apa yang dinyatakan konsumen itu kepentingannya urut sesuai itu enggak ya jadi kita urutkan kesendiri kepentingannya itu seperti apa nah mengurutkan kepentingan ini nanti penting ketika kita menilai konsep desain yang akan kita munculkan jadi pernyataan-pernyataan ini nanti kita susun ke bawah kemudian yang paling utama kan ditaruh di atas nah nanti disini ini ada referensi jadi ya di tengah ada referensi atau di pinggir atau referensi referensi itu berarti kita benchmarking kemudian konsep kita berapa misalnya ada 5 atau 6 nah kita nilai konsep kita berdasarkan penyataan yang ada misalnya konsep kita ada beberapa desain ya tentunya kita dalam pengembangan produk itu enggak boleh hanya 1 desain pasti ya ada 3 4, 5 atau 6 bahkan 7 desain ya kalau tim gampang misalnya tim 1 tim 2 tim 3 semuanya ada desain saya manajernya misalnya ya atau saya manajer proyek ini 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 berdua desain 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 yaudah kan kumpul banyak desain kemudian ternyata setelah saya nilai berdasarkan requirement dari konsumen yang desainnya ini itu lebih dari 900 watt ini kebutuhannya ini karena oh ini besar dimensinya pasti mesinnya butuh atau motornya butuh besar ini gitu ya jadi sebenarnya di awal itu juga ada spesifikasi dari mesin namanya spesifikasi awal ya yang poin ke 3 di situ jadi kita sebenarnya tahu spesifikasi awal dari mesin yang akan kita buat atau alat yang kita buat ya kalau dari perspektif saya berarti saya cari spesifikasinya dari survei atau dari penitian terdahulu kalau dari konsumen perspektif yang kedua berarti dari konsumen spesifikasinya gitu ya jadi itu pengertian dari ini gitu ya banyak teorinya di e-book itu nanti saya kasih dan seterusnya ini ya kira-kira yang terpenting di 1.1 adalah intinya kita harus survei lapangan dahulu nah nanti misalnya konteksnya yang lebih sempit mata kuliah perancangan elemen mesin gitu ya nanti yang rancang mesin itu nah itu ya gitu kalau misalnya tidak ada konsumen ya karena kan hanya untuk latihan ya tugas besar elemen mesin tidak ada konsumen ya udah survei kalau kalau mau survei ya bagus ya kalau enggak gitu ya studi literatur yang ada sebelumnya ya otomatis studinya yang bagus dong artikelnya misalnya dari teman-teman kita yang D3 itu kan membuat beneran itu kan biasanya alat tepat guna kemudian dari mungkin toko mesin dari patent yang sudah ada nanti saya ajari caranya kita mencari benchmark gitu atau survei lapangan nah gitu ya nah kalau ada konsumennya ya gampang tapi kalau konteksnya yang lebih sempit tadi saya bilang perancangan elemen mesin ya kita studi literatur aja cukup gitu ya nah cara kerja mesin saya pikir ini bisa dibaca jadi intinya bisa jadi ini cara kerja mesin juga dari penyataan konsumen Pak saya ingin misalnya ini ya ini jadi konsep misalnya tadi pemeras ya saya kasih yang agak susah misalnya ini mesin untuk merubah butiran apa ya bahasa disini gabah itu apa ya dari padi yang masih ada kulitnya itu loh ya kemudian nanti itu akan dikuliti kulit padinya jadi beras nah kan banyak sekali mesinnya dia inginnya ini ada cerobong cerobong tinggi ya ini ada penghisap jadi orang panen itu gabahnya atau ya padi yang ada kulitnya itu dituangkan di bawah enggak perlu ngangkat ke atas kalau umumnya kan ngangkat ke atas disok nih terus nanti diproses disitu mesinnya terus keluar beras kan gitu ya sudah terkuliti nah ini enggak tuang ke bawah karena apa dia ingin mass production gitu ya jadi gabahnya itu bertonton gitu kalau ngangkati butuh conveyor misalnya itu enggak usah pakai conveyor pak gitu pakai ini aja misalnya blower tapi yang nyedot ke atas jadi dituangkan disini aja hopernya di bawah nanti kesedot ke atas kemudian nanti langsung ke hoper atas kemudian dikuliti dan seterusnya ya jadi nanti cara kerja mesin bisa dari konsumen atau enggak ya kita usul kita usul komunikasikan lagi nah saya punya konsep ini pak sesuai enggak pengen enggak kalau kayak gini gitu ya tergantung juga budgetnya kalau dia batasi budget juga ya berarti kita masuk sini lagi nih ya masuk sini lagi dia penyataan konsumennya ada budgetnya saya tulis lagi misalnya dia ngomong lagi setelah ngomong panjang lebar pak saya uangnya hanya ada segini saya hanya uang ada uang 10 juta nah ini kita juga harus putar otak gimana supaya mesinnya bisa bekerja dengan dana 10 juta artinya 10 juta seperti yang sudah saya sampaikan dulu ya ini sudah termasuk beli material kemudian ongkos untuk produksinya seperti apa kemudian untuk ongkos desain ya untuk keuntungannya sendiri juga ada ini terbagi itu semua cukup enggak gini-gini nah ini nanti desainnya juga menyesuaikan itu gitu ya panjang lah pokoknya gitu nah nanti intinya dua itu tadi ya kalau yang di 1.1 perspektifnya ada dua menurut saya setelah saya membaca-baca gitu ya sekarang cara kejam mesin ya itu tadi sudah saya sampaikan kira-kira prosesnya untuk kemudian jadi santan kemudian santannya ke ampas dan santannya bisa terpisah itu seperti apa disampaikan disini gitu ya sesuai dengan ini yang ini define function of the device fungsinya seperti apa nah kemudian yang ketiga sekarang state design requirement nah ini nah kemudian mungkin ada pertanyaan lupa ini kok sudah ada desain finalnya nah ini ada dua pandangan juga kalau kita jadi ini nanti tergantung kalau misalnya kita melihat satu hal yang sempit gitu ya perancangan mesin tergantung dosen pemimbing masing-masing ya pengalamannya berbeda sekali lagi jadi tidak boleh membandingkan antara satu dosen dengan dosen yang lain cara desainnya juga berbeda ada dua pandangan disini kalau saya memandang satu perancangan mesin ini sebagai satu kesatuan yang utuh maka detail drawing atau detail desain itu bisa saya naikkan ke atas ya ini sebenarnya hasil dari perhitungan dari semuanya konsep itu saya tarik ke atas itu boleh kalau kita memandangnya sebagai satu yang terpisah satu perancangan yang terpisah maka ya tidak boleh muncul desain di awal desain itu munculnya yang terakhir jadi jangan dimunculkan desain nah gitu jadi disini nah desain itu komplit detail desain kan ada di akhir nih ya step akhir tapi ini saya naikkan ke sini ya kelihatan aja ini kalau saya boleh kalau saya memandangnya sebagai satu kesatuan tapi kalau enggak ya jangan dimunculkan desain disitu cuma lebih enak itu jadi satu kesatuan jadi ketika nanti sedara menghitung itu munculkan desainnya ini maksudnya diameter 40 itu yang mana sih gitu ya diameter 40 diameter luarnya segini desainnya seperti itu ya kemudian nanti dihitung volume yang di dalamnya nah yang mana gitu yang mana ya munculkan jadi sebenarnya konsep desain itu memang muncul gitu ya jadi kalau dimunculkan di setiap perhitungan itu menurut saya memudahkan untuk koreksi gitu ya kalau enggak ya saya lihat di lampiran gitu ya oh dari sini ya gitu saya balik lagi ke depan oh ini betul hitungannya gitu ya kalau enggak ya tampilkan sebelahnya gitu nah itu ini ini kenapa saya munculkan desainnya disini nah inilah desain yang sederhana ini sebenarnya ya hasil perhitungan saya secara umum tapi sedikit ada juga perhitungan dari teman saya gitu ya jadi memang tim ini buatnya jadi nanti kalau ada yang tidak ada di almot itu ada di bukunya suarso atau kalau enggak gitu di kurmi gitu ya intinya bukunya beberapa itu aja oke ini ini sudah selesai nah spesifikasi produk atau desain requirement nah ini sesuai ini ya desain requirement jadi maksud dari spesifikasi produk ya ini adalah penjelasan tentang hal yang harus dilakukan oleh sebuah produk pernyataan ini ini saya ambil dari bukunya kalulit ditulis saja dicoret-coret ya ini bukan kata-kata sendiri jadi enggak saya tulis tapi di referensi bawah saya tulis tapi saya ingat saya ambilnya dari situ ditulis saja di coret-coret ya itu kalau kosong malah saya kecewa nanti jadi itu harus dicoret-coret karena nanti juga ada yang salah ya ya di bawah ini nah spesifikasi terdiri dari metrik dan nilai metrik some firm use the firm product requirement or engineering characteristic or firm use specification or technical specification jadi nama-nama lain juga sama artinya dengan desain requirement itu adalah product requirement ada engineering karakteristik itu juga spesifikasi ya sama saja ada yang nyebut spesifikasi tok ya oke ada technical specification itu juga boleh jadi misalnya waktu rata-rata untuk memasang ini metrik kurang dari 75 detik ini nilai metrik jadi terdiri dari apa tadi metrik dan nilai metrik ya seperti ini yang saya contohkan di awal tadi misalnya mobile mobile itu misalnya apa nilai metriknya kalau mobile bisa bergerak memutar misalnya 360 derajat atau misalnya bisa berjalan lurus kalau bisa berputar 360 derajat berarti roda belakang dan depan itu beda depan yang bisa berputar itu rodanya yang belakang hanya yang lurus nah itu harganya juga beda ya itu kita harus perhitungkan apakah perlu memutar semuanya kayak koper koper ya koper dulu itu nggak bisa muter koper dulu itu cuma jalan lurus ya sekarang kan sudah ada engselnya tuh untuk yang muter gini untuk yang jalan ke sana jadi bisa muter 360 derajat ya kayak gitu gitu lah ya itu kan nilai metriknya kalau metriknya ya mobile bisa bergerak kayak gitu gitu nah contoh kasus yang kita bahas ini requirement nya adalah mesin menggunakan motor listrik dengan kecepatan input untuk pemarut kelapa sebesar 1440 RPM kemudian untuk pemerasnya 20 RPM ini dari mana ini dari sumber referensi ya tulis saja ya dari referensi itu ternyata setelah saya baca-baca itu untuk pemarut itu pakai 1440 nggak apa-apa gitu ya untuk pemeras kelapa 20 RPM cukup gitu atau nanti jadi gini sebelum menentukan itu kesesuaian antara antara output dari pemeras eh sorry pemarut output dari pemarut ini sesuai dengan putarannya skru yang disini gitu ya sehingga kalau ini masuknya banyak ini muternya kan cepat kalau ini masuknya ke dalam pemerasnya ini sedikit ya ngapain muternya cepat-cepat ya apa yang diperaskan nggak ada gitu misalnya ya jadi nanti setiap skru kan paling tidak ada apa namanya parutan kelapanya gitu kalau cepat-cepat ya nanti kelewat-kelewat gitu banyak yang kosong gitu ya dan seterusnya jadi efensiasi mekanik harus diatas 90% misalnya gitu jadi requirement ingat ya yang perlu diingat adalah spesifikasi awal itu sudah ada ya dari dua perspektif tadi jangan salah misalnya saya mau desain nih desain mesin pemarut yaudah kemudian desain-desain baru dihitung kapasitasnya ya nggak nggak boleh jadi kita hitung kapasitasnya dulu kita hitung kapasitasnya dulu inginya berapa gitu ya atau kita tentukan dulu kapasitasnya berapa baru kita desain jangan kapasitas itu muncul setelah ada desainnya itu salah ya jadi kita inginya berapa baru kita hitung tuh ya kita hitung kita tentukan desainnya gitu jadi kalau misalnya desain dulu baru menentukan kapasitas nah itu berarti nggak canggih nggak canggih ya kalau misalnya desainnya terus kita hitung kapasitas kan gampang tapi kan kalau kita menentukan kapasitas kemudian kita mendesain nah itu yang susah nah ini requirement awal tadi yaudah ditulis aja kalau di ebooknya dimana ya disini ada dibawahnya ya dibaca di halaman ini malah banyak ini desain requirement contohnya ini 13 15 misalnya reducer harus mentransmit bisa mentransmit 15 HP ya dan seterusnya nih mechanical efficiency terus macem-macem ini ini namanya spesifikasi awal ada tetapi umumnya ya beberapa teori mengatakan spesifikasi awal itu tidak boleh detail tidak boleh detail misalnya sumbernya dari listrik listrik itu harus menggunakan baterai baterainya itu menggunakan tipe tertentu dengan kapasitas tertentu lah itu tidak boleh ya jadi baterainya nanti kapasitas berapa ketemunya di perhitungan di belakangan tapi intinya pakai baterai gitu aja itu spesifikasi awal itu itu teori itu di bukunya Carlitsch ya di buku ini kan juga ada tapi teori yang menyatakan spesifikasi awal itu tidak boleh ada nilai yang fix itu di Carlitsch oke dan seterusnya ini ya nah di sini spesifikasi produk dan design requirement setelah ini apa ini kriteria evaluasi ya nah di sini ini di bukunya Carlitsch juga ditulis saja ini sumbernya dari Carlitsch Carlitsch 2012 di sini ya ulit di sini ulit di sini ulit di sini halamannya di bagian bab 5 kalau nggak salah di bab 5 ini identifikasi di sini nanti di cek aja ya di bab 5 atau nggak bab 5 intinya ini ini tadi sudah ya metrik dibuat supaya dapat melakukan secara langsung dari produk untuk memuaskan konsumen derajat kepentingan yang tadi ya diulang lagi diturunkan dari derajat kepentingan kebutuhan yang dilaksikannya nah sekarang ini kita masuk ke yang step kedua ee collect competitive benchmarking information jadi produk-produk pesaing nah seperti yang saya bilang tadi disini juga harus melakukan benchmarking jangan egois menjadi desainer artinya apa yang didesain itu belum ada yang desain sebelumnya itu terlalu egois kalau menurut saya jadi pasti sudah ada lah apa sih kira-kira yang belum ada ya kayaknya kok sudah ada semua ya mesin-mesin apa gitu ya kita kan tinggal benchmarking saja atau membandingkan dengan produk-produk yang sudah ada nah nanti masuknya ke sini ya ke 1.5 alternatif konsep desain mesin tapi kita lakukan benchmarking dulu disini nah dalam melakukan benchmarking ini saya tuliskan disini ya macam-macam sebenarnya sumbernya ya ini saya kasih tahu benchmarking ini nanti macam-macam ya kalau saya saya bandingkan terhadap sumbernya ini sumbernya bisa dari mesin yang sudah ada mesin yang sudah ada mesin yang sudah ada kalau nanti ini lebih sempit ya kita arahnya ke misalnya perancangan mesin atau mata kuliah perancangan mesin ini mesin yang sudah ada kemudian misalnya teori-teori teori yang ada dari yang sudah ada mesin yang sudah ada kalau kita ini dalam mengembangkan art atau mesin ini bisa jadi dari patent dari patent yang sudah ada ini dari kalau saya tidak tidak malu-malu saya ingin benchmarking dengan toko mesin dia mestinya sudah riset sebelumnya untuk mengembangkan mesin dan mesinnya itu biasanya juga sudah mass production saya tidak malu-malu ingin melihat gimana sih desainmu saya ingin lihat ya kalau tidak bisa datang langsung ya dari internet kan bisa misalnya dari kapasitas dari dimensi bentuknya seperti apa itu nanti kelihatan kemudian ini dari misalnya artikel dari teman-teman kita D3 gitu ya dari penelitian jadi penelitian atau prototyping tapi teman-teman yang D3 atau yang mungkin mengembangkan tapi belum masuk patent gitu jadi ini dari artikel juga bisa artikel-artikel yang relevan ini toko mesin berarti dari websitenya juga bisa ya websitenya atau kalau enggak langsung mengunjungi tempatnya website atau langsung mengunjungi tempat cuma kadang-kadang mereka pelit ya pelit ya nggak boleh difoto nggak boleh diukur-ukur ya mereka ngembangkanya lama maksudnya tinggal ngukur tinggal ini ya kalau kita sense dalam desainnya bagus terus kita lihat saja kita tahu itu mekanisme seperti apa misalnya gitu ya terus dari patent dari patent ini nanti ada dua referensi utama yang bisa dipakai dua referensi utama ini dari spasnet juga bisa spasnet bisa dari djki bisa linknya ini saya oh linknya saya nggak ini ya nggak bisa internetan coba ketik aja spasnet gitu saya nggak bisa internetan karena saya sedang record screen ini ya di sini nanti di kunjungi aja ini situsnya ini ya pdki strip indonesia.djp.go.id gini ini ini bisa di kunjungi nanti klik kanannya tipis ini bisa nggak nah ini ini linknya ini bisa di searching sendiri ya nanti bagaimana disitu akan ditunjukkan mesin-mesin yang sudah ada sebelumnya dan sudah dipatenkan lihat nggak apa-apa kita nggak nyontoh 100% dan disitu memang nggak ada dimensi yang dimunculkan semua secara detail nggak ada termasuk nanti soalnya kalau punya katalog mesin dari toko mesin itu pasti hanya dimensi panjang maksimum lebar maksimum tinggi maksimum kapasitas mesin berapa cuma gitu ya nanti munculnya hanya gitu termasuk kalau misalnya ini katalog mesin bubut pun itu nggak ditunjukkan secara detail berapa ukuran-ukuran komponennya jadi kalau di katalog atau apa namanya ya buku maintenance nya itu ya hanya ukuran-ukuran umum saja yang dimunculkan nah ini nanti untuk komparasi desain yang akan kita kembangkan nanti disini juga ada namanya ini espasnet ini espasnet worldwide.espasnet.com kalau ini secara internasional kita membandingkannya secara internasional jadi jangan-jangan mesin yang kita desain itu nanti sudah ada gitu ya kebetulan atau seperti apa tapi kita intinya harus membandingkan dulu ya disini worldwide.espasnet.com nanti searching aja kan cukupnya bahasa Inggris kalau disini bahasa Indonesia ketik aja mesin pemarut dan pemeras kelapa pasti sudah ada tapi bentuknya lain nah dari beberapa ini kemudian kita buat metrik misalnya buat metrik dari sini tadi ini tadi nah teori yang sudah ada berarti dari teori-teori ya dari buku ebook ee dan seterusnya lah teori-teorinya nah benchmarking ini kemudian nanti langkah selanjutnya kita kalau di skripsi misalnya ya di skripsi kan di skripsi ini saya bilang dulu skripsi itu kalau saya boleh bilang ada dua dua jenis yang berbeda di bab dua ada namanya kajian pustaka ada namanya landasan teori kajian pustaka itu dari penelitian-penelitian terdahulu ya kalau landasan teori berarti teori-teori termasuk perhitungan dan lain sebagainya itu di landasan teori nah kalau konteksnya perancangan mesin berarti penelitian terdahulu toko mesin yang sudah ada dari paten yang sudah ada dan seterusnya kemudian landasan teorinya itu yang dari buku e-book teori-teori gitu ya rumus-rumus itu di landasan teori kalau di kajian pustaka yang tadi jadi yang sudah ada sebelumnya itu seperti apa itu ada jadi di perancangan sama saja di skripsi ya gitu-gitu aja nah untuk lebih singkat nah kalau di skripsi kan biasanya gini ya biasanya kalau di skripsi kan gini misalnya ini paragraf gitu ya paragraf paragraf banyak ini nanti dia mau ngapain gitu ya mau ngapain mau ngapain kemudian dia metodenya seperti apa hasilnya bagaimana gitu ya hasilnya bagaimana nanti ini loh hasilnya gitu ini bisa dibuat seperti ini bisa dibuat seperti ini bisa dibuat bisa dibuat metrik yang saya mau bilang tadi untuk benchmarking itu tadi misalnya ini gambar-gambar ini gambar-gambar gitu ya gambar 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 dan termasuk nama-namanya apa ini nama mesinnya yang sudah di riset sebelumnya itu termasuk dari toko mesin dari patent dari penelitian terdahulu ini saya bandingkan semua ya saya masukkan tabel ini nah ini saya pisah dengan tabel-tabel gini kemudian ini siapa yang menciptakan atau siapa yang neliti gitu ya siapa siapa misalnya gitu ya dan seterusnya ini susunannya terserah sih tapi kalau dibuat metrik ini kan gampang ini tahun berapa misalnya gitu ya siapa dan tahun misalnya boleh juga kemudian mekanisme kejadian seperti apa mekanismenya gitu dan seterusnya nanti muncul secara singkat seperti itu jadi nanti di dalam tabel metrik untuk perbandingan benchmarking kita ini lebih sederhana dan kita langsung bisa cari cerahnya disini gitu ya cari cerahnya disitu kalau saya kan saya buat tabel seperti yang di atas tadi oh belum ding di bawah ya belum yang bisa makin saya di bawah nanti saya ambil jalan oke eh saya lanjutkan ini ini yang sudah saya jelaskan tadi di awal set ideal and marginally acceptable target value tadi ya seperti kecepatan atau RPM motor listrik tadi ya kita mau set dimana tapi kita harus tahu yang ideal itu seperti apa nilainya gitu baru nanti kita ambil di sisi mananya nah kemudian 1.4 ini kriteria evaluasi jadi jangan salah dalam melakukan perancangan produk ini ada kriteria evaluasi jadi kriteria evaluasi kalau di bukunya ilmot ditulis saja ya di halaman halaman awal halaman 14 tulis sana halaman 14 sama yang disini juga saya tuliskan di sudi kasusnya cuma ini sedikit saya terjemahkan yang agak-agak susah safety jelas nah kalau mesin atau alat yang dikembangkan itu mungkin berbahaya gitu ya ada transmisi tertentu kemudian ada putaran pisaunya ada apanya kan itu harus safety itu berarti harus diutamakan performance ya penting mudah untuk dimanufaktur service maintenance nya juga gampang jadi jangan sampai desain itu tidak bisa dibuat gak mungkin nanti ya kalau dimanufaktur sendiri kalau sudara desain kemudian dimanufakturin di luar ya di isin-isin seapa ini desainnya ngajari desain kok RSO 3W jangan gitu makanya sedara kan sudah melewati beberapa mata kuliah maka semuanya itu sebenarnya ada intersection-intersection ketika sudara bisa desain maka nanti tahu bagaimana nanti proses manufakturinya nah desain ini pakai manufakturin apa aditif kah atau nanti konvensional atau non konvensional misalnya gitu mesinnya ya itu harus bisa harus menentukan itu dan kemudian bongkar pasangnya gampang jangan tempatkan baut ada plat plat di tekuk gini kemudian bautnya di dalam atau ya bagaimana gitu ya pokoknya anggel lah dijangkau jangan gitu termasuk nanti kalau kita ngasih pelumasan gimana ini lubangnya untuk pelumasan kasih space di mana gitu misalnya ada lubangnya enggak gitu kalau di dalam apa kita harus dilosor di C ya kan enggak boleh gitu ya pokoknya desain itu yang sederhana tapi bisa bermanfaat sesuai dengan fungsinya termasuk nanti estetika itu juga penting ya jangan sampai ketinggalan tuh di poin 12 ya di poin 12 walaupun di poin terakhir tapi estetika itu penting ya misalnya gini ada pertanyaan pak untuk menentukan komponen-komponennya kita tentukan juga enggak keawetannya seperti apa gitu ya disini kan enggak ada kriteriannya ada enggak kriteria keawetan atau usianya ya mungkin enggak ada lah ya kalau itu kembali lagi ke budget misalnya gitu ya ke cost ini ke costnya lah initial cost kembali ke situ kalau misalnya pengen komponen itu awet ya sudah kasih yang terbaik materialnya tapi biayanya mahal gitu tapi kalau ingin orang itu sering mengganti komponen tertentu di kita nah kita bisa akali bahwa komponen ini saya buat lemah ini misalnya saya buat dengan material tertentu sehingga jangka waktu satu tahun kita hitung fatignya dia ya komponen itu berapa satu tahun dia pasti ganti ke kita misalnya gitu ya itu memang gitu triknya ya supaya kita tetap jalan ini kalau enggak gitu ya nanti enggak jalan ya kenapa ada spare part peda motor ada spare part mobil ya mungkin ada komponen-komponen tertentu yang diset untuk usianya tidak mencapai sepuluh tahun misalnya atau atau dua tahun atau satu tahun mungkin ya ada loh lampu pijal itu sampai berpuluh-puluh tahun masih nyala lampu mobil mungkin dua tahun tiga tahun minta ganti kenapa kalau enggak dibuat yang sepuluh tahun bisa nyala gitu ya perusahaan lampu bangkrut ya renexing untuk lampu ya itu bisa jadi ya seperti itu makanya kalau itu kembali nanti ke kos untuk ke awetan itu tergantung desainer juga ya tergantung permintaan juga tapi usahakan dalam membuat sesuatu itu maksimal gitu ya jangan sampai ada baut yang sering longgar kemudian semuanya itu harus presisi lah harus akurat dan presisi nah itu ya ini kriterianya diperhatikan small size and low wake low wake ya low noise and vibration dan seterusnya misalnya gini saya ada contoh saya masukkan ke sini tadi ya yang muncul di awal video itu nah ini saya contohkan sederhananya gini terlalu besar ya ini kecilkan nah ini kelihatan ya perhatikan gambar yang paling kiri atas ini mau saya muncul disitu muncul ya oke perhatikan ini ini istomanufaktur termasuk nanti kaitannya dengan cost ya kalau ini small size and low wake size nya ini tidak di reduce ya size nya sama aja cuma kalau mau ditimbang ini pasti ringan yang di final desain ini nah ini pasti lebih baik juga yang di final ini daripada yang ini dan yang ini fungsinya juga sama misalnya ini poros pembawa conveyor nya misalnya gitu ya atau poros tension untuk conveyor misalnya gitu ini kan fungsinya sama fungsinya sama cuma disini lihat nih ada banyak komponen ada satu dua tiga empat lainnya ya lima enam ini ringnya tujuh ada delapan jenis ini kalau ini ada berapa ini ada tiga ini ada dua baik yang mana baik yang ini makanya improve improve desain itu juga penting kaitannya dengan kriteria evaluasi tadi kalau bisa seperti yang final desain ini ya kenapa tidak gitu ya makanya pasti tim itu penting ya untuk saran-saran dan sehingga nanti desainnya itu sangat eh compact gitu ya tapi fungsinya sama ini termasuk ini ini berapa komplain ini ya plastik yang atas ini satu dua ini tiga yang bawah empat ada lima mungkin untuk ini hanya pin saja ya jadi cuma langsung gini lima misalnya ini cuma satu fungsinya sama nah ini kayak gini-gini kan perlu dibuka awasannya jangan sampai desain sesuatu yang fungsinya sama tetapi ribet gitu ini costnya kan juga murah nah gitu termasuk nanti misalnya ini contoh sederhana untuk hard disk yang sering kita temui ini kayak gini hard disk yang masih pakai optik gini ya nah ini kan harus gampang untuk di assembly jadi ada namanya teori itu 100% for assembly jadi assembly-nya itu buat gampang bongkar pasangnya juga gampang kalau dari atas dari atas semua misalnya ya dari atas nah bongkarnya gampang bayangkan kalau jam kayak gini jam kayak gini assembly-nya dari sini dari sini kan enggak jam itu kan dari belakang semua paling belakang dilepas lepas lepas baru nanti lepas semuanya kalau harus bongkar ini dulu wah ya ribet juga nah itu harus dipikirkan jadi kaitannya nanti untuk maintenance-nya gampang untuk assembly-nya juga gampang jadi itu juga perlu diperhatikan dalam mengembangkan sebuah produk oke itulah kira-kira untuk evaluasi nah sekarang kita masuk ke alternatif konsep desain mesin nah disini nah disini disini ada namanya purpose several alternatif desain konsep kita masuk ke yang poin lima ini jadi kita mempropos itu beberapa konsep desain yang akan kita buat seperti yang saya sampaikan di awal tadi begitu ya jadi konsep produk adalah deskripsi perkiraan dari teknologi prinsip kerja dan bentuk produk termasuk deskripsi singkat tentang bagaimana produk akan memuaskan kebutuhan pelanggan sebuah konsep biasanya di ekspresikan sebagai sketsa atau model kasar tiga dimensi ini dari Carl Rich ya di Elmott tidak ada penyataan ini sebuah konsep biasanya di ekspresikan sebagai sketsa atau model kasar tiga dimensi dan seringkali disetai dengan deskripsi teksual singkat apa di Elmott ya saya agak lupa antara dua itulah ya jadi misalnya tadi kembali ke konsumen saya yang datang ke saya dia ingin mesin pemeras kelapa dalam pemerasan itu yang saya gunakan sebagai studi kasus kan modelnya skrum mungkin meras juga ada yang model digilas gitu ya ada yang gilasnya gini jadi ada penggilas bawah penggilas atas gitu digilas nanti airnya keluar entah entah empatnya seperti mungkin ada yang seperti itu ada yang penggilas tapi vertikal ya kemudian nanti ada yang model roll gitu ya roll itu kan juga bisa menggilas juga ya untuk meres kan juga bisa mungkin rollnya ada yang jalur-jalurnya gitu beda lagi kemudian ada lagi yang model mungkin untuk rotari gitu ya rotari busar gitu macam-macam lah nanti untuk mungkin ada yang diputer ya jadi nanti airnya terciprat keluar ya jadi ada tabung kemudian perasan santannya tadi di dalam diputer sekenceng-kencengnya nanti air santannya akan keluar itu bisa ada yang model kayak ditaruh kain diputer terus nah pemuternya misalnya pakai motor ini nanti keluar airnya misalnya gitu dan lain-lain lah kira-kira gitu konsep-konsep itu kita munculkan disini sehingga di awal itu kita buat sket tuh sket kasar lah 3 dimensi gitu nanti konsep pertama tuh gini-gini dan seterusnya nah ini beberapa metode untuk memilih konsep ini bisa dibaca sendiri sebenarnya cuma begini ini dari beberapa perspektif ya dalam memilih konsep keputusan eksternal konsep diserahkan kepada pelanggan kita punya beberapa konsep nih punya delapan konsep pelanggan ini moro celuk ne atau dikirim WA ini pak saya punya delapan konsep silahkan milih jelaskan deskripsinya setiap konsep itu ini kerja kerjanya bagaimana konsepnya bagaimana ini ini ada delapan nih nanti milih sendiri dia oh pak saya pengen yang ini gitu gak apa-apa dulu saya juga pernah gitu dikasih konsep yang berbeda gak mau misalnya kemarin itu saya kasih konsep yang model horizontal gak mau saya pengennya yang vertical ya udah padahal sudah saya desain yang horizontal gitu ya gak apa-apa tetap dikembalikan ke konsumen nah yang kedua misalnya ini dari anggota tim pengembangan produk yang berpengaruh memilih konsep berdasarkan preferensi pribadi ada tim tim A tim B tim C tim D saya manajernya ini semua sudah desain effortnya juga ada tapi saya milih ini nah berarti yang menentukan ini saya ini produk champion kemudian ada intuisi dipilih berdasarkan rasa kriteria explicit atau trade off tidak digunakan ini dari urus 2012 ini ada dari motif voting ya wis grup A grup B grup C grup D grup E jadi konsep taruh sini jelaskan per kelompok satu-satu per tim satu-satu jelaskan ya semuanya gak boleh ngotot-ngototan punya sendiri yang paling baik tapi kalau memang merasa konsep yang tim satunya itu lebih baik yaudah kita voting aja nah casing ini misalnya yang A yaudah kita desainnya pilih yang A untuk yang desain bagian ini wah konsep yang B ini bagus nah gabungkan gak apa-apa jadi dari beberapa konsep yang bagus yang komponen ini yang komponen itu ini nah digabungkan gak apa-apa ya ini multi voting berbasis web dan seterusnya ini bisa dibaca sendiri ya prototype metrik keputusan dan seterusnya ini dibaca sendiri nah ini contoh-contoh konsep desain dari jarum suntik nah yang saya kasih contohkan adalah konsep dari jarum suntik ya bukan mesin pemaharut dan pemeras saya saya gak punya waktu untuk itu ya tetapi harusnya ya memang ada gitu ya walaupun nanti dalam bentuk sket tangan gak apa-apa sket aja taruh sini ya kayak ini nih lihat nah ini dibuku kayak gini nih tulis tangan dia nah ini konsep satu untuk jarum suntiknya model apa ini master cylinder yang konsep dua rubber brake nah modelnya gini apa ini baca ini spesifikasinya note ada apa ini fungsi-fungsi spesifikasi-spesifikasi awal lah ini harus ada nama-nama komponennya ini apa aja ini kayak gini nah satu-satu nih ada buahnya ini ada berapa ini ya sampai banyak sekali konsep-konsepnya nah ini didesain sket gak apa-apa lakukan itu ya nanti setelah ini juga lakukan ya jangan hanya memandang apa yang sampai saya sampai ini hanya teori saja secara dipraktikkan juga bisa karena sudah sesuai teorinya kan nah praktiknya memang gitu dalam mengembangkan sebuah produk nah kemudian selanjutnya adalah nanti masuk ke perhitungan pada elemen mesin ini ya nanti perhitungan pada elemen mesin itu eh kelas satunya nanti yang kelas ini kalau mau ikut kelasnya masih kondusif untuk ditempati satu kelas bisa kalau tidak ya nanti lihat video saja nanti saya rekam lagi gitu ya mungkin daripada pulang hujan nanti istilah dulu asar bagi yang muslim nanti ya habis itu langsung dilanjutkan ya kira-kira sampai jam 4 gitu ya sedikit aja nanti saya sambung yang lainnya kalau gak nutut untuk saya buatkan video ya saya sempatkan waktu saya untuk buatkan video nah untuk soal-soal itu ya kira-kira untuk perhitungan bearing pasak poros paling-paling cuma gitu nanti kalau tidak memungkinkan di kampus maka online saja ya tapi usahakan bisa jangan sampai gak bisa mekatronika itu saya set harus offline saya gak ingin semuanya open book jadi harus benar-benar bisa kalau mekatronika dalam hal untuk rancangan elektro-pneumatik ya itu nanti harus offline sesuai jadwal yang sudah saya berikan tapi kalau elemen mesin bolehlah nanti gak offline gak apa-apa karena situasinya seperti ini ya tetapi ikuti ini aja ya insyaallah bisa lah nanti saya pandu secara singkat eh bagaimana kemudian kita eh melakukan perhitungan ini ya kita harus buka halaman berapa pakai buku apa gitu ya nah sebelum masuk ke sini karena ini sudah beda lagi sebelum masuk ke sini jadi saya akan beritahu ya triknya bagaimana ini trik saya ya ini secara pribadi saya sampaikan apa yang sudah pernah saya lakukan dan terbukti menghasilkan sesuatu ya jadi saya lakukan dan terbukti menghasilkan sesuatu saya mempelajari ini ini kan kelihatannya memang ya cukup tebal gitu ya kalau kita lihat saja waduh kapan sempatnya kan gitu lihat aja wis menak-menak jangan gitu jadi kalau mempelajari e-book atau buku yang setebal itu kita gampangannya itu melihat contoh soal langsung kalau saya langsung saya lihat contoh soal ketika masuk contoh soal nanti semakin belakang kan semakin lengkap pasti nanti lari ke depan gak apa-apa diikuti saja kalau buku yang bagus itu ditunjukkan chapter berapa chapter berapa part berapa kan gitu ya itu nanti ditunjukkan buka aja kembali ke depan misal dalam perancangan poros saya langsung buka poros tuh buka poros ini sudah saya tandai ini bab 12 halaman 530 nah saya buka bagian contohnya contohnya itu ini desain example 12 strip 1 halaman 548 sudah saya baca ini disini loh kenapa dia menentukan material ini gitu ya baru nanti kita masuk dari pertanyaan itu kita harus semua tahu identifikasi semua sebelum masuk kesini kenapa materialnya itu kenapa ini kita harus tahu nah nanti kita akan langsung masuk ke lampiran tuh material 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 itu di lampiran ya dicek disitu di lampiran di kalau material itu ada mana siapa ya nah ini apendik 3 ini material nanti masuk kesini apendik 3 ya ditulis aja nanti yang bagian apa nah perhitungan ini ya surat-surat aja ini disini nanti langsung masuk kesini nah material kemudian milihnya bagaimana ini material sudah tahu ya kita ada tensile strength ada yield strength ada ductility dan seterusnya spesifikasinya ada disini spesifikasi mekanik ya umumnya kalau chemical nggak ada nah ini kemana langsung masuk ke bab yang pemilihan material yang depan ini ini buku satu ya saya pisah material yang mechanical design disini langsung masuk sini nah nanti untuk poros itu materialnya berapa harusnya ini ya di halaman-halaman sini pasti poros itu harus apa sarannya itu ada nah ini di halaman 47 ya material poros material pasak itu harus bagaimana disini ada jadi ya harus medium kalau poros itu ya ini saya kasih tahu poros itu harus medium disini ada nah disini juga ada di tabel 2 strip 4 2 strip 4 saya bukakan ya saya bukakan ebooknya ini ini hanya sekilas dulu ya untuk gambaran gimana nanti perhitungannya gitu halaman 200 eh halaman 49 mungkin halaman 60-an lah sambil dibuka nggak apa-apa kalau ada ya yang punya masing-masing itu halaman 49 nah ini yang saya bilang tadi ya nah ini ini kan kelihatan ini shaft gear materialnya 1040 untuk kode IC nah berarti poros itu 1040 1040 itu artinya apa nah gitu ya belajarnya itu lompat-lompat nggak apa-apa nggak usah dibaca semua nggak katam-katam nanti cari yang dibutuhkan aja kalau butuh ngerancang poros langsung lari ke bab poros lari ke contohnya contoh nanti pasti semuanya komplit nanti kita bacanya yang dibutuhkan aja gitu ya nanti kalau punya waktu baru dibaca semuanya nah kita cari loh kok 1040 apa arti 1040 nah disini 1040 example IC jadi untuk destination system dari IC ini eh 40 yang dibelakang itu adalah 0,2 0,40 persen karbonnya kalau 0,40 persen karbon nah kita hubungkan disini nah ini halaman berapa ini ya halaman berapa tadi 47 ya kita hubungkan lagi dengan sini jadi eh klasifikan scheme nah buku lain itu juga beda lagi prosentase untuk karbon kriteria untuk low low carbon steel medium carbon steel high carbon steel itu ya rata-rata untuk poros itu pakai carbon steel rata-rata ya nanti ya beda lagi tergantung kebutuhan nanti ada kalanya pakai stainless ya terserah pakai aluminium terserah nanti rata-rata pakai itu ya 1040 tadi nah ini ternyata untuk low carbon steel ini fewer than 30 point of carbon 0,30 berarti eh 1040 kan tadi sarannya untuk poros berarti tidak masuk tuh low carbon steel berarti diatasnya nah dilihat nih nih medium carbon steel contain 30 to 50 ya 0,3 sampai berarti 40 kan masuk sini berarti poros itu sebenarnya yang baik adalah medium carbon steel nah biasanya ini pak ada yang di lapangan itu nggak ngerti kalau IC 1040 ngertinya ST37 ST60 nggak apa-apa itu pakai satuan apa ya misalnya Jerman gitu ya ya berarti sesuaikan aja cari kesetaraannya gitu ya kalau pakai STM misalnya A36 gitu ya ST37 kalau IC berapa gitu ya cari kesetaraannya gampang nyari kan di internet semuanya ada cari kesetaraan S37 itu apa sih gitu atau cari dulu IC 1040 cari kesetaraannya kalau pakai simbol ST itu bagaimana cari aja gitu ya nggak usah bingung-bingung lah kalau pemilih material intinya begini ya kalau pemilih material itu singkatnya karena kita waktunya juga mepet kalau poros itu pakai medium aja nanti di sini dibaca lebih lengkap ya kemudian kalau pasah itu pasti lebih lunak di bawahnya penyataan itu ada di sini nanti dibaca lagi gitu ya saran untuk pasah itu kira-kira ya 1020 lah ya kalau IC jadi nanti ke depan kita pakai IC aja ya 1020 untuk pasah nanti untuk apa namanya poros itu pakai 1040 nah kita langsung misalnya lari ke lampiran ya saya tunjukkan deh di sini langsung ke lampiran ini saya pisahkan yang appendix only yang tiga ya nah tiga nah ini langsung ke sini langsung appendix tiga katakanlah saya pakai 1040 nah 1040 macam-macam nih 1 2 3 4 ada ada oil quench tempering ada oil quench tempering yang 400 1300 nah ini apa maksudnya cari aja ya cari di bukunya di bagian material tadi nah berarti kalau saya memilih salah satu dari ini ya boleh-boleh saja nanti kaitannya dengan apa tensile dan yieldnya gitu ya nanti kalau ingin eh diameter poros itu mengecil wah ini gede banget ini porosnya maka saya akan semakin kebawah lihat karena ini punya yield strength yang lebih tinggi lihat nih yang OGT 400 ini 87 kan KSI atau pakai MPA deh 600 sedangkan yang 1040 hot roll itu 290 kan jauh kalau yield strengthnya semakin besar maka nanti porosnya juga semakin kecil atau pastinya kalau mungkin saya lupa ya tinggal cek aja disini rumusnya rumus diameter ini sebelum ke detail saya akan sekilas seperti ini rumus diameter yang komplit di bawah ya sebentar eh ya katakanlah inilah saya pakai ini yield strengthnya nanti ini besar ya coba dihitung aja ya kalau yield strengthnya semakin besar apakah nanti D nya ini ketemu lebih kecil ya mustinya iya ya karena ini pembaginya kan lebih besar nah kalau pembaginya lebih besar kan nanti apa yang dibagi nilainya lebih kecil nah itu maka yield strength disini nanti cari yang tinggi kalau ingin porosnya diameternya lebih kecil lagi tapi sama-sama kuatnya nah maka kalau kita perhatikan secara utuh jadi disini pernyataan yang disini dan menggunakan rumus ini ini sebenarnya rumus ketika poros itu terkenai beban atau beban yang campuran gitu ya jadi ada aksial kemudian ada torsi itu nanti pakai rumusnya yang ini nanti kalau hanya mau menyak nul pakai rumusnya beda lagi lebih sederhana gitu ya lihat di contoh bagian materi poros gitu ya jadi untuk selanjutnya saya harap ini juga selalu dibaca dan dihubungkan langsung dengan ini ya dicetak misalnya yang paling penting kan poros ngelancang poros nah komponen-komponen apa yang kita perlukan untuk merencanakan poros itu kita tentukan dulu misal n disini n ini adalah desain faktor nah kita harus cari desain faktor itu apa sih halaman berapa cari desain faktor itu halaman-halaman depan nih ya halaman depan nanti ada saya kasih tau terus kt itu apa ya mc itu apa kan momen ya kt itu dia di bagian poros ya kt itu kayak soft fillet sama ini sama ini loh saya tulis disitu kok saya dapat jadi kalau nggak ngikuti ini nggak bisa nanti maksudnya lama ya bisa lama eh desain value kt ada di halaman 541 nah ini nanti momen bagaimana ya kita harus hitung momennya momen yang bekerja pada poros itu statika sudah dapet belum sudah kan tau ya ngitung bagaimana momen jadi poros poros misalnya ada tumpuan ya bearing kan biasanya tumpuannya kemudian nanti beban yang di tengah-tengah poros itu apa kalau merata berarti karena momen itu gaya kali jarak itu jarak beban meratanya berapa kali gayanya berapa masih dikalikan jarak lagi itu kalau gaya merata gitu ya itu itu harus tahu momen itu harus dihitung ini endurance strength atau ketahanan aktual itu harus tahu torsi juga harus tahu jadi strength dari material yang dipilih nanti kita pilih materialnya atau apa kalau ini tahu semua komponennya P ini P3,4 biasa lah D nya pasti ketemu gampang kan ngitung diameter gitu jadi gini sebelum saya akhiri ya ada sedikit tambahan juga barangkali nanti bermanfaat kalau memang sudah lepas dari saya gitu ya jadi gini saya tambahin sedikit kalau boleh saya berikan kesimpulan secara relatif lebih lengkap gitu ya kalau menurut saya sendiri jadi ini menurut apa yang sudah saya alami gitu ya jadi di dalam perencanaan atau perancangan mesin ini kita pasti tentunya ada perencanaan perencanaan disini kemudian ada perancangan disini kemudian ada bagian manufaktur terus evaluasi dalam pengembangan produk atau alat itu paling bagus atau ya rekomendasinya adalah prototyping ketika nanti produk yang kita buat itu di mass production ini kita bisa koreksi dulu ini di prototyping kita improve-improve dulu baru nanti berani mass production kalau nggak prototyping dulu langsung tiba-tiba berani mass production bisa jadi gagal total semua karena kita belum uji coba kemampuan dari mesin kita jadi buat dulu satu itu biasanya langkah pengembangan yang paling sering digunakan ya namanya prototyping teorinya ada ya banyak sekali nah di perencanaan ini nanti kita bisa gunakan bukunya orange ini ya kemudian ada PAL tulisannya PAL itu gimana ya ini adalah banyak sekali lah ini nanti di perencanaan termasuk perencanaan ini nanti pakai bukunya yang dari India itu siapa saya agak lupa itu nanti bagaimana kita menghitung ongkos produksi atau ongkos pembuatan per mesin atau per alat kita hitung juga disitu ya nanti semuanya perencanaan ini dihitung ya termasuk nanti di konsep-konsep yang masuk disini tadi di awal ya halaman berapa tadi halaman berapa tadi nah ini nih nah ini ya ini ini tuh masih masuk ke ini sih perencanaan ya masih belum masuk ke perancangan jadi kalau perancangan itu kalau menurut saya disini ya kita bisa pakai buku-bukunya yang perhitungan ini misalnya Elmot gitu ya kemudian Saigli kemudian ada bukunya eh satunya itu siapa ya ada yang Kurmi juga ya Kurmi ini yang sering digunakan loh ya nanti pasti dosen yang lain juga punya pengalaman dengan menggunakan buku yang lain tapi yang general saja yang umum itu ya ini yang digunakan gitu ya kemudian bukunya Budinas 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 ini juga digunakan kemudian ada bukunya disini kan juga nanti ada optimasi ada simulasi gitu ya di perancangan selain perhitungan ya disitu ada bukunya eh yang untuk simulasi apa ya banyak ya yang untuk simulasi eh adalah saya tapi rupa saya bukunya nah nah manufaktur ini apa biasanya pakai apa palpakjian ya palpakjian ini biasanya untuk manufaktur ada yang groover ya groover nanti lebih khusus lagi pakai kotling ini yang untuk khusus eh blanking blanking piercing tamping pakai ini ya macam-macam lah dan lain sebagainya dan lain sebagainya tapi yang di tingkatan paling sering digunakan itu yang ini ya ini yang paling sering digunakan lah ini ini yang Indonesia kalau perhitungan juga boleh saya saya ya tidak semua dosen membolehkan pakai bukunya eh Sularso itu ada ya Sularso itu yang paling banyak digunakan mahasiswa itu ini juga boleh kalau saya ya kemudian nanti disini ya pakai buku-buku untuk evaluasi jadi untuk quality insurance ya buku-buku quality insurance dan lain sebagainya lah untuk testing-testing testing semuanya lah atau post performance testing performance-nya testing performance dan lain sebagainya ya eh gitu terus kemudian di perancangan di perencanaan ini juga kita harus kombinasikan dengan beberapa katalog ya ini juga harus ada katalog katalog-katalog dari penyedia penyedia komponen katalog-katalog penyedia komponen jadi catatannya adalah kenapa kita menggunakan katalog eh bisa jadi apa yang di buku ini kita cari di lingkungan kita itu enggak ada ya bisa jadi gitu jadi ketersediaan yang disini itu apa yang umum ada misalnya kita jadi desainer kita memiliki perusahaan ingin dalam mengembangkan sesuatu ya punya perusahaan maka kan kita sebenarnya belinya itu ya enggak jauh-jauh aja supaya cost untuk kirimnya itu juga rendah gitu ya kita bisa ambil sendiri itu kita bisa ambil untung lebih di mesin yang kita buat nah itu apa ya kita minta katalognya di toko-toko itu kalau enggak misalnya ada di internet download aja katalognya ya seperti saya bilang tadi ada katalog bearing yang digunakan untuk apa kemudian nanti katalog roda gigi katalog sprocketnya katalog chain chain ya selain sprocket chain juga ya kemudian katalog untuk konveyor macam-macam konveyor dudukannya itu ada ya semacam-macam lah jadi kita harus punya katalog-katalog itu termasuk nanti disini kaitannya dengan perancangan di desain detail desainnya ya detail desainnya kalau kita tidak menggunakan katalog hanya menggunakan buku-buku reference seperti ini tidak bisa muncul desain contoh 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 coba buka di halaman ini ya yang sudah ada di hp-nya di halaman bearing bab 14 halaman 597 disini setau saya ya kalau mungkin saya salah di koreksi disini itu hanya diajari untuk bagaimana menghitung bearingnya tetapi kalau saya lihat kayaknya kok tidak diajari bagaimana kita menentukan dudukannya atau paling tidak bagaimana desain dudukannya disini tidak ada tabel atau lampiran tertentu gitu ya untuk dudukan dari bearing dilihat di appendix pun kayaknya juga tidak ada gitu ya dilihat di appendix juga tidak ada nah maka dari itu kita perlu tuh katalog supaya apa supaya posisi-posisi untuk assembly semua komponennya itu sesuai jadi jangan sampai salah apa yang kita desain itu sebenarnya juga nanti secara aktual seperti desain kita buatnya gitu ya contoh ini saya katalognya saya lupa saya lupa belum buka tadi bentar ya sebelum saya akri ya ini sedikit aja tambahan tentang pentingnya kita menggunakan katalog gitu saya 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 ada sebenarnya saya letakkan di tempat tertentu ya katalognya tapi saya lupa nanti setelah ini saya cari saya copy kan ini di internet ada kok misal ini jadi untuk menentukan dudukan bearing tentunya kita kan harus sesuaikan dengan desain kita kan gitu ya kalau dudukan bearing lihat itu di halaman tadi ya di bab berapa 14 atau berapa tadi ya 14 ya bab 14 bab 14 disitu ditunjukkan dudukan dudukannya halaman 605 605 ada yang model seperti ini dudukannya atau bloknya ya ada yang model gini jadi untuk bautnya itu searah dengan porosnya kemudian disini untuk tension yang take up bearing ini namanya kalau disini ini ada forward flank bearing model flank UCFL kalau di katalog ini namanya UCFL yang ini ya kemudian di namanya ini UCP untuk pillow model model bautnya itu pengikatnya agak lurus dengan porosnya ya ini model pillow CP nah itu kan hanya ditunjukkan gitu aja nah koleksi saya kalau salah disini tuh gak ada spesifikasi dari jarak-jaraknya itu gak ada sehingga nanti kalau implementasinya dengan mewujudkan desainnya maka referensi 1 itu kurang makanya yang tadi saya sebutkan itu penting ya paling enggak punya termasuk katalog ini nah ini kan sudah kelihatan ini misalnya saya pakai model yang ini karena nanti ini saya dudukan di kerangka kemudian saya kasih poros disini porosnya nanti untuk transmisi ini untuk motor ini untuk misalnya untuk gear untuk menggerakkan poros yang lain gitu ya maka dudukan poros eh dudukan dudukan bearing ini ini kan juga penting misalnya jarak C ini ada jarak lubangnya jadi dudukan kemudian ada bloknya atau dudukannya bearing jaraknya eh bautnya ini kan juga harus ada di kerangkanya ya kerangkanya kan nanti kita lubangi ya lo ya berarti jarak lubangnya kan harus pas kemudian eh jarak poros jarak poros dengan dasarnya atau kerangka ini kan juga harus tau supaya nanti kalau misalnya eh poros ini pakai belt gitu ya pakai belt yang dibuka dengan motor maka jarak atau L nya belt nanti ketahuan ya atau C nya belt ketahuan sehingga nanti kita bisa tentukan eh belt yang panjangnya berapa gitu ya itu jadi eh termasuk tingginya ini kan juga harus tau cuma yang ada itu hanya eh apa namanya dimensi-dimensi yang penting yang nanti hubungannya dengan komponen lain gitu ya gitu ada pertanyaan sampai sini ya dan lain sebagainya lah buku-buku dan e-booknya yang bisa digunakan ya silahkan kalau ada pertanyaan ya ya kira sudah ada gambaran ya nanti kalau mempelajari buku ini jadi bapak ibu dosen yang disini itu eh kurang lebih lebih suka dengan menggunakan ya dengan menggunakan e-book yang tingkatnya internasional ya yang berbahasa Inggris itu lebih suka makanya nanti kalau sudah tidak dengan saya ini mumpung masih dengan saya ya tolong di pelajari ya di pelajari pelajari termasuk kalau misalnya nanti mendesain apapun langsung menuju babnya nah satu lagi nih tadi kata kunci satu atau triknya adalah langsung melihat contoh nah yang kedua misalnya masih bingung lihat orang yang sudah melakukan sebelumnya ya saya bilang memang kalau referensi dari sumber video itu tidak boleh cantumkan tapi kalau dalam hal pemahaman kita gitu ya kalau saya sih nggak apa-apa gitu ya tapi kan tidak boleh dicantumkan di dalam tulisan itu hanya memahamkan kita saja jadi misalnya lihat youtube lihat video lihat yang pokoknya yang relevan dan sumbernya valid itu boleh misalnya menghitung momen pada poros ini bagaimana sih gitu ya kan di youtube pasti ada itu lihat oh dia pakai gini lihat bandingkan dengan e-book yang digunakan atau buku yang digunakan loh ini gini oh berbeda mencari yang lainnya oh ini sama misalnya ya dalam kita memandang kan beda ya misalnya searah jarum jam itu momennya positif atau negatif gitu-gitu lah oh ini nggak sama oh ini sama yaudah itu dilihat dipelajari kemudian diterapkan gitu ya dicoba tapi tetap disandingkan dengan pegangan kita buku e-booknya nanti kalau menuliskannya ya referensinya dari e-book dan kita ngerjakannya sesuai dengan e-book atau buku yang digunakan tidak boleh sesuai dengan video nggak ada referensi video setahu saya ya kecuali mungkin yang human era ya yang sastra dan lain sebagainya itu mungkin ada tapi kalau di science kayaknya ya lebih cocoknya ke artikel atau e-book yang kita jadikan referensi nah itu ya ada dua trik yang bisa kita gunakan untuk kemudian kita menyelesaikan permasalahan perhitungan elemen-elemen mesin itu dulu untuk hari ini terima kasih atas perhatiannya ya setelah ini kita sambung atau saya sambung dengan selanjutnya untuk sementara saya akhiri terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore